Pasien COVID-19 di Kabupaten Banjar kembali bertambah Rabu siang. Penambahan ini terjadi sebanyak 4 orang yang merupakan satu keluarga. Dari hasil tracking yang dilakukan tim kugus tugas COVID-19 Kabupaten Banjar terhadap para pasien positif COVID-19 selama ini, satu keluarga ini akhirnya dilakukan swab oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zaleha Martapura. Dari hasil swab, keempat orang yang merupakan satu keluarga ini diduga terinfeksi COVID-19 di pasar sejumput atau pasar dadakan yang berada di perbatasan wilayah Kabupaten Banjar dan Banjar Baru. Kepala keluarga mereka yang sehari-harinya berjualan salah satu bahan pokok ini dipastikan positif COVID-19 meski tanpa memperlihatkan gejala. Saat ini satu keluarga yang merupakan warga Kabupaten Banjar ini diminta melakukan karantina mandiri di rumah mereka hingga menunggu tempat karantina yang saat ini sedang penuh. Dari halus itu yang memang ada positif warga kita di sana. Untuk saat ini masih di isolasi mandiri di rumah karena memang tanpa gejala kita rencanakan dimasukkan di karantina dan karantina sedang disiapkan. Sedangkan di karantina yang punya provinsi itu masih penuh jadi ada antrian untuk masuk di sana. Jadi kita masih menyiapkan karantina yang punya Kabupaten Banjar. Ini satu keluarga ya? Satu keluarga positif. Ada empat, satu rumah. Dia punya riwayat kontak dengan pasir positif sebelumnya jadi ini bukan ke pasar di situ, bukan sebetulnya. Emang kebetulan juga dia dagang di sana juga. Sementara pasar sejumput tempat, sang kepala keluarga berjualan sendiri kini ditutup oleh pemerintah kota Banjarbaru sampai waktu yang belum ditentukan. Dedy Junai di Kompas TV Banjarmasin.